Loncang ke TKP, siap, 86. Kali ini kami melaksanakan kegiatan, penindakan dan juga pengaturan arforitas di kawasan PGC Celilitan bersama anggota Satuan Alor Lintas, PGC Celilitan, Jakarta Timur. Ternyata dari kejauhan, rekan kami pun melihat ada pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm. Kami pun berhasil mempertikannya. Kelangkapan secara administrasi, baik SNK dan SIM, kami periksa. Ternyata pengendara ini membawa semuanya, tapi tidak membawa helm. Mas, sampai mau kemana? Hah? Mau beli baju? Iya, buat beli baju buat siapa? Buat anak. Buat anak. Dari mana? Rumahnya di mana? Pajak masih berlaku sampai bulan 11. Oke, flat nomor sampai bulan 11 juga. Sebentar lagi, harus segera diperpanjang nih bulan 11 ya. Apa yang kurang? Ininya ada, apa yang kurang saya tanya? Hah? Kemana helmnya? Hah? Dijual? Buat beli baju? Enggak. Kami pun memberikan edukasi maupun penjelasan kepada pengendara ini. Kenapa dan akibatnya seperti apa jika dia tidak menggunakan helm. Padahal jelas, pengendara ini sudah berkuatan dalam berkendara, yaitu dengan memiliki SIM kendaraan bermotor, yaitu roda dua seperti ini. Ketika sudah duduk di kendaraan roda dua seperti ini, gak peduli ini jalan besar atau jalan kecil, peraturnya tetap sama. Dari Sawang sampai Merauke sama. Apa? Kebutuhan kelengkapannya apa yang kurang? Helm. Helm. Mau beli baju buat anak? Kenapa gak beli helm? Helm ada. Helm ada. Pendari ini pun bercerita kepada kami bahwa dia baru tiga hari di Jakarta. Tiga hari? Yakin, serius. Gak peduli tuh sampean. Bukannya saya gak peduli. Mau sampean nyampenya kapan, namanya berkendara dimana aja kan saya bilang tadi sama. Dari Sawang sampai Merauke ketentunya yang sama. Tidak ada yang dirubah. Saya seperti ini, saya peduli. Bukan buat saya, saya mah. Kalau cuek mah cuek aja sebenarnya. Tapi kan saya peduli, ya kan. Keselamatan ini, gue sampean. Alasan dia seperti ini, tetap saja tidak dibenarkan. Tidak ada yang berkendara dimanapun, dari Sabang sampai Merauke, peraturannya sudah jelas. Berkendara menggunakan roda dua wajib memakai helm dan membawa SDNK maupun SIM pengendaranya. Saya peduli. Bukan buat saya, saya mah. Kalau cuek mah cuek aja sebenarnya. Tapi kan saya peduli, ya kan. Keselamatan ini, gue sampean. Saya sebagai petugas, mau ngatuh pengaturan aja. Kan gitu, ya kan. Mengingatkan ada hal yang salah, ya saya berhentikan. Saya ingatkan, saya berikan imbauan. Karena pengendara ini berkata bahwa rumahnya tidak jauh dari lokasi tempat penindakan ini, kami pun memberikan kesempatan yang baik untuk pengendara ini pulang mengambil helm. Saya mintanya sekarang, dipakai dia, ya tak? Saya ambil dulu. Hah? Rumahnya di mana? Berapa lama untuk ambil? Iya, Bangko. 5 menit, jalan kaki. Ya, motornya jangan di bawah, ya kan. Kalau motor di bawah, apa jaminannya? Ini bukan jaminan, ini tidak bisa jadi jaminan, ya kan. Sampean bisa aja, ya kan. Ini nanti ditinggalkan, buat alasan baru, turun kehilangan, ya kan. Itu kan alibi-alibi. Saya kasih kesempatan baik nih, sama sampean. 5 menit. Nah, apa 5 menit? Nah, bagaimana caranya sampean laki-laki, usaha, sampe rumah, ambil helm silahkan. Saya tungguin beneran. Sampai besok saya tungguin. Saya pengen lihat nih, sampean berjuang buat diri sampean sendiri, buat keselamatan sampean. Bener tidak? Ketika saya memberikan kesempatan baik seperti ini, pengendari ini sempat bingung dan ragu. Ya harusnya dia tidak usah bingung. Coba nih, buat alamu kan banyak. Harus kenapa bikin pusing? Saya kasih kesempatan, pilihan ada dua. Pilihan yang baik, ya kan. Silahkan ambil helm atau kami tilang. Ya kan, gitu. Saya pengen tahu aja perjuangan sampean di mana terhadap keselamatan sampean sendiri. Nah, coba. Biar main saya sampean itu berubah, gitu loh. Saya yang udah punya SIM padahal. Bener nggak? Ya udah, saya pilih mingung. Ya udah, saya kasih kesempatan. Iya. Konci mana konci-nya? Ya udah, sip. Iya. Saya nggak ngeliat, cuma tahu aja. Itu orang tiga udah sampe sini, ya. Bisa. Bisa, beneran. Kenapa ini? Eh, sampein ya, Pak. Ya, bentar dulu, bentar. Nyampein, Pak. Kenapa banyak ngeluh tadi? Nyampein, kan? Usaha dulu, ikhtiar dulu. Kalau udah ikhtiar, tahu aduh, insya Allah nyampe lagi di sini. Sekarang gini. Ini namanya kesempatan baik apa buruk? Baik. Kalau ada kesempatan baik seperti ini, kira-kira apa kedepannya yang harus sampean lakukan? Saya tidak peduli sampean mau pendatang atau orang lama. Saya menganggap semuanya yang berkendara di jalan adalah sama. Wajib mematuhi peraturan. Terlalu lintas. Dengan helm harus dipakai. Berarti kedepannya, next time, atau selanjutnya, mulai saat ini, apa? Pake helm. Dengan adanya ini, walaupun tidak ditilang, sampein bisa sadar diri, introveksi diri. Bukan untuk saya, untuk sampean. Kami pun mendapati lagi ada pengendara sepele motor dan masih bidang umur. Keduanya adalah seorang wanita dan tidak mau kalah. Nah. Udah, Pak. Udah, Pak. Bapaknya, Pak. Lanjut, Pak. Mana motornya? Motor apa? Tinggalah di mana? Usianya berapa? 15. 15? Ini? 17. Kakak? Teman? Tetangga? Tetangga kok gitu sih? Dan ternyata salah satu keluarganya, yaitu abang dari salah satu anak ini pun, sudah hadir dan ada di belakang. Ya, spontan saya pun memanggil abangnya. Saya pun memeriksa kelengkapan surat-surat dari abangnya. Ternyata abangnya memiliki surat-surat yang lengkap. Membawa SIM dan juga SNK dari kendaraan motornya. Bapak-Ibu mana? Telepon bisa. Mana? Abangnya mana? Oh, ini abangnya. Sini, ini. Ini abangnya. Iya, Pak. Sampai naik abang sini? Bapak, Pak. Pakai helm? Akan. Punya SIM? Mana? Punya surat-surat? Rumah dekat, Mas? Dekat, Pak. SIM. Oke, ada. Sim. Gak apa-apa, saya mau lihat aja. Ini adek semuanya. Ini tetangga. Tetangga yang mana? Ini tetangga. Ini abangnya kamu gak kagangan terin. Kan punya si punya STN, Kak. Tidak, tidak, Kak. Tidak, tidak, Kak. Tidak, tidak, Kak. Tidak dimana? Pasang lama jam. Bukannya apa-apa. Ini kenapa gak diingetin. Kamu izin gak sama abangmu? Bawa motor. Ya, abangnya pun kami memberikan edukasi dan juga penekanan bahwa harusnya dia lebih bisa menjadi contoh bagi adek-adeknya. Nah, bukannya malah lepas dari pengawasan seperti ini yang timbulnya akan menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kamu izin gak sama abangmu? Bawa motor. Nah, ibu kenapa gak lepas? Ya kan? Ingetin juga ibunya. Bukannya apa-apa. Ini masih di bawah umur semua. Udah punya SIM belum? KTP? Udah. Kalau kamu mau nyaman, naik motor, mawara wiri, buat SIM dulu. Kusia sudah mencukupi. Silahkan. Oke? Jelas? Saya pun meminta kepada abangnya untuk membawa pulang salah satu motornya terlebih dahulu dan kembali lagi untuk membawa motor yang dibawa adek-adeknya. Dan adek-adeknya pun kami bersilakan untuk menggunakan angkutan umum menuju ke rumah masing-masing. Saya kasih kesempatan, ya kan? Saya bisa aja menilang. Tapi saya pengen sampai yang sebagai abang, apalagi laki-laki, ya kan? Menjadi sosok pemimpin, bukan? Bagi adeknya. Iya, kasih tahu mana yang baik yang memburu. Rumah dekat, kan? Sampai yang taruh motor, sampai yang dulu. Jalan pulang ke sini, jalan kaki. Iya, kan? Nanti bawa kendaraan dia. Sampai pulang jalan kaki semuanya. Jangan lagi naik kendaraan roda dua. Jelas? Mulai saat ini, detik ini, sebelum memiliki SIM, jangan lagi naik kendaraan roda dua. Mau kemana-mana, ngerjain tugas segala macam? Ada angkutan? Barang. Barang apa umum? Barang. 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 Kayak ambing kalau barang. Nah, sekarang jalan kaki, konci motornya mana? Oh, sudah. Sampai pulang dulu, mas. Ini yang saya tahan dulu, nanti sampai balik ke sini. Bawa apa aja? Nah, helm lagi. Bawa kendarannya dia nih yang dia bawa. Oke, sip. Iya, Pak. Saya tunggu. Sampaian kamu pulang. Masih banyak sekali anak di bawah umur yang menggunakan kendaraan, khususnya kendaraan roda dua. Mereka banyak sekali tidak menggunakan helm, tidak membawa ke kapasola surat. Tentu ini sangat tidak digunarkan dan sangat bahaya bagi dirinya dan juga pengendara lainnya. Orang-orang tua di sini sangat penting dalam memperhatikan tiap angkah dan gerak-gerik anak-anak yang masih di bawah umur dan harus terus diberikan edukasi yang baik agar anak-anak ini pun bisa menjadi generasi baksa yang baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!